Di informasi selanjutnya, artis kaligus desainat Ivan Gunawan diperiksa lebih dari 2 jam oleh penyidik narkoba Polres Jakarta Barat. Iya, Ivan Gunawan pun diminta menjalani tes urin. Ivan Gunawan langsung menjalani tes urin setelah 2 jam lebih menjalani pemeriksaan tim penyidik narkoba Polres Jakarta Barat. Ivan diperiksa terkait kepemilikan narkoba asistennya, Andri Jordan Alatas. Igun mengaku tak mengetahui kepemilikan narkoba itu karena anak buahnya tersebut bekerja separuh waktu. Jadi saya hadir di sini untuk dimintai keterangan, saya jawab apa adanya, apa yang saya tahu. Saya tadi juga dites urin, hasilnya saya positif hamil. Semuanya negatif, ya Alhamdulillah. Dari hasil tes urin, Ivan Gunawan dinyatakan negatif narkoba. Polisi pun meyakinkan, Igun tidak terlibat dalam kepemilikan narkoba anak buahnya. Tadi hasil pemeriksaan, kami klarifikasi beberapa hal. Terutama terkait dengan asal-usul narkoba yang diperoleh oleh AJ. Jadi AJ, menurut informasi dari BAP yang kami dapatkan bahwa AJ mendapatkan narkoba itu dari seseorang di Belanda. Jaringan narkoba kokain internasional di Belanda. Sebelumnya, asisten Ivan Gunawan ditangkap ser-narkoba Polres Jakarta Barat di Kosnia di Jalan Gandaria Utara ke Bayoran Baru, Jakarta Selatan. Polisi mendapati narkoba jenis kokain dan ekstasi dari tangan tersangka. Leo Hernanfandi melaporkan untuk NET.